maher trading live yaitu fear and greed index memberikan skor 0 hingga 100 untuk sentimen pasar kripto indeks ini didasarkan pada fear and greed index CNN Money untuk menganalisis pasar saham fear skor dari 0 hingga 49 menandakan undervaluation penilaian kurang dan kelebihan persediaan di pasar greed skor 50 hingga 100 menandakan overvaluation pemberian berlebih dari mata uang kripto yang mungkin adanya bubble atau kelembung memperhatikan perubahan dalam tingkat fear, ketakutan dan greed keserakahan dapat menjadi bagian strategi pedangan Anda dalam memilih untuk masuk atau keluar dari pasar kripto saat memutuskan apakah sebaiknya membeli atau menjual di pasar kripto pedangan atau investor yang lebih baik akan selalu mencari data pendukung terdapat diagram yang harus dilihat fundamental yang harus jadi lisis dan sentimen pasar yang harus ditelusuri namun mempelajari setiap metrik dan indeks yang ada bukan merupakan pemakaian waktu yang paling efisien dengan kripto fear and greed index kombinasi sentimen dan metrik fundamental dapat memberikan gambaran sekilas mengenai fear dan greed pasar meskipun Anda tidak boleh mengandalkan indikator ini saja indeks ini membantu memahami keseluruhan perasaan terhadap pasar mata uang kripto apa itu indeks? secara tradisional indeks memperhitungkan beberapa titik data lalu menggabungkannya menjadi suatu ukuran statistik Anda memungkinkan sudah pernah mendengar Dow Jones Industrial Average yaitu indeks terkenal yang melacak pasar saham DJIA merupakan kombinasi harga tertimbang dari 30 perusahaan besar yang masuk listing di sejumlah bursa saham di Amerika Serikat pedagang dan investor dapat membeli DJIA untuk mendapatkan eksposur gabungan dari pasar saham perusahaan-perusahaan tersebut kripto fear and greed indeks juga merupakan ukuran tertimbang dari data pasar tetapi itu saja persamaannya kripto fear dan greed indeks bukan merupakan sesuatu yang dapat dibeli maupun sebuah jenis instrumen keuangan indeks ini hanyalah indikator pasar yang dapat melengkapi analisis Anda apa indikator pasar? indikator pasar memudahkan pedagang dan investor dalam menganalisis data pasar indikator ada dalam segala bentuk analisis pasar analisis teknis, analisis fundamental, serta analisis sentimen jika Anda sudah mencoba analisis teknikal Anda mungkin sudah memfamiliar dengan indikator indikator ini berkisar rata-rata bergerak sederhana hingga pola diagram yang rumit seperti ichimo kuklut indikator berhubungan dengan menganalisis harga volume perdagangan dan trend statistik lainnya indikator analisis fundamental memiliki pendekatan yang berbeda saat meneliti sebuah token atau saham intinya Anda mencoba untuk menentukan nilai fundamental dasar dari proyek tersebut misalnya penelitian Anda dapat mencakup jumlah pengguna dari pasar total yang digabungkan menjadi sebuah indikator selain itu terdapat indikator sentimen pasar yang mengukur perasaan serta pendapat para investor dan pedagang crypto fear and greed index hanyalah salah satu contohnya contohnya lainnya meliputi he bull and bear index dari augmento dan well allet yang melacak transfer besar dari para well atau pemain besar dalam pasar crypto sampai batas tertentu peneliti kripto sangat mengandalkan analisis sosial media komunitas dan opini publik oleh karena itu analisis sentimen dapat menjadi berguna untuk kelas aset ini apa fear and greed index chain and money awalnya membuat fear and greed index tertentu mengandalkan sentimen pasar untuk saham kemudian alternative me membuat versi sendiri untuk disesuaikan untuk pasar crypto the crypto fear and greed index menganalisis sekumpulan tren dan indikator pasar yang berbeda-beda untuk menentukan apakah peserta pasar merasa rakus atau takut skor sebesar 0 menandakan fear ketakutan dan ekstrim sedangkan 0 menandakan 100 menandakan greed atau keserakan yang ekstrim skor sebesar 50 menandakan bahwa pasar bersifat cukup netral pasar yang memenuhi yang penuh ketakutan dapat menandakan bahwa mata uang crypto tersebut mengalami undervalue terlalu banyak ketakutan dalam sebuah pasar dapat menyebabkan overselling penjualan berlebih dan panik yang berlebihan fear tidak selalu berarti bahwa pasar telah memasuki trend bearish jangka panjang sebaliknya Anda dapat menganggapnya sebagai referensi jangka pendek atau menengah untuk keselurusan sentimen pasar greed di pasar merupakan situasi yang berlawanan jika investor dan pedagang bersifat seraka terdapat kemungkinan adanya overvaluation atau bubble bayangkan sebuah situasi FOMO fear of missing out menyebabkan investor memumpah fasad sehingga menyebabkan harga bitcoin mengalami overvalue dengan kata lain greed yang meningkat dapat menyebabkan permintaan berlebih sehingga meningkatkan harga secara artifisial bagaimana cara kerja crypto fear and greed index alternatif ini menghitung nilai baru dari 0 hingga 100 setiap hari per bulan Juli 2021 crypto fear greed index hanya menggunakan informasi yang berkaitan dengan bitcoin alasannya adalah korelasi yang signifikan dari bitcoin dengan pasar crypto secara keseluruhan terkait dengan harga dan sentimen terdapat rencana di masa depan dan mencakup coin besar lainnya termasuk ether, eth, dan BNB Anda dapat membagi skala indeks ke dalam kategori berikut 0-24 fear extreme atau oranye warnanya 25-49 fear amber atau war kuning 50-74 atau greed hijau muda 75-100 adalah greed extreme atau warna hijau indeks ini menghitung nilai dan menggabungkan 5 faktor pasar tertimbang yang berbeda beda mari kita lihat 1. volatilitas 25% dari indeks volatilitas mengukur nilai bitcoin saat ini dengan rata-rata dari 30 dan 90 hari terakhir disini indeks menggunakan volatilitas sebagai pengganti ketidakpastian dalam pasar yang kedua momentum pasar atau volume 25% dari indeks volume pedangan dan menentukan pasar bitcoin saat ini dibandingkan dengan nilai rata-rata 30 dan 90 hari sebelumnya lalu digabungkan pembelian dengan volume tinggi yang konstan dan menandakan sentimen pasar yang positif atau seraka yang ketiga medsos 15% dari indeks faktor ini memperhatikan jumlah hashtag tagar twitter yang berkaitan dengan bitcoin dan khususnya nilai transaksinya, interaksinya umumnya jumlah interaksi yang konstan dan luar biasa lebih tinggi berkaitan dengan grid pasar daripada fear dominasi bitcoin 10% dari indeks input ini mengukur dominasi bitcoin di pasar dominasi yang meningkat menandakan adanya investasi baru yang masuk ke dalam coin tersebut dan kemungkinan realokasi dana dari altcoin yang kelima google trend 10% dari indeks dengan melihat data google trend untuk pencarian dan berkaitan dengan bitcoin indeks dapat memberikan wawasan mengenai sentimen pasar misalnya kenaikan dalam pencarian penipuan bitcoin akan menandakan lebih banyak fear di pasar kripto yang keenam terakhir hasil survei 15% dari skor indeks input ini telah dijeda untuk beberapa waktu hingga saat ini mengapa kripto fear and greed indeks berguna? kripto fear indeks ini dapat menjadi alat yang berguna dalam memeriksa perubahan sentimen pasar swing yang besar dapat memberikan peluang untuk masuk atau keluar sebuah bagian pasar yang lain mengikuti trend tersebut kita dapat melihat contoh singkat dengan memeriksa total kapitalisasi mata uang kripto 3 bulan terakhir versus angka indeksnya nah ini dia contoh grafiknya ya kemudian poin 1 menunjukkan angka 26 April 2021 yaitu dasar dari swing yang signifikan dalam indeks dari 73 grit ke 27 fear poin 2 menunjukkan awal slide lain pada tanggal 12 Mei 2021 dari 68 grit ke 26 fear kita dapat mengetahui apakah data ini sesuai dengan pasar kripto dengan membandingkan perubahan ini terhadap keseluruhan kapitalisasi pasar kripto poin 1 kembali menunjukkan angka 26 April yang menunjukkan 1,78 triliun USD sebelum menaiki puncak setinggi 2,53 triliun USD pada tanggal 12 Mei jika Anda menggabungkan data ini dengan kita lihat di atas terlihat adanya swing besar dalam sentimen dari grit and fear dan pertepatan dengan dasar lokal dalam kapitalisasi pasar kripto seiring pasar menjadi semakin serakah keseluruhan kapitalisasi pasar meningkat hingga mencapai titik maksimalnya jadi di titik maksimal sentimen sekali lagi turun drastis dengan contoh ini indeks telah terbukti membantu dalam menemukan peluang pembeli dan memprediksi penjual dalam pasar dengan menggunakan indeks tersebut Anda dapat memeriksa apakah reaksi emosional Anda berlebihan atau sesuai dengan pasar namun apakah indeks ini akan selalu berguna dalam setiap situasi kemungkinan besar tidak apakah saya dapat menggunakan indeks ini untuk analisis jangka panjang indikator ini tidak efektif juga untuk analisis jangka panjang dari siklus pasar kripto dalam situasi bull atau beer terdapat beberapa siklus fear dan greed peralian ini dimanfaatkan oleh para pedagang swing namun bagi para investor yang ingin mempertahankan kepemilikannya memprediksi perubahan dari skala bull ke beer hanya dari indeks saja akan menjadi hal yang sulit Anda perlu menganalisis aspek pasar lainnya untuk mendapatkan sudut pandang jangka panjang seperti biasanya nasihat yang disarankan adalah Anda tidak boleh mengandalkan satu indikator atau gaya analisis saja pastikan Anda melakukan penelitian sendiri di or do your own research sebelum menginvestasikan uang dan hanya menginvestasikan dana yang sanggup direlakan apabila untuk hilang kesimpulannya kripto fear and greed indeks adalah cara yang sederhana untuk mengumpulkan dan meringkas rangkaian metrik fundamental dan sentimen pasar daripada melakukannya sendiri Anda dapat mengandalkan indikator ini untuk melacak media sosial google trend dan statistik lainnya jika ingin menyertakannya dalam analisis Anda pertimbangkan untuk melengkapkannya dengan metrik dan indikator lainnya untuk mendapatkan pandangan yang lebih seimbang oke sekian dulu dari pembahasan dari kripto fear and greed indeks semoga bermanfaat modul ini bagi teman-teman semuanya dan mohon dibantu untuk di follow akun mesos medi dari mayatrading live semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati